Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sore malam dan pagi buat semua Alhamdulillah pada hari ini kita akan coba membuat sebuah website e-commerce yang dimana website ini bisa digunakan untuk toko online kita nah dan ini merupakan salah satu preview yang website yang sudah saya buat untuk klien saya eh pertama website ini bisa dibuat sedemikian rupa sampai sehingga apa kebutuhan kita kepentingan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan di website itu contohnya ada beberapa menu diantaranya untuk produk-produk yang akan kita sisipkan kemudian bagaimana kita mulai belanja Apakah bisa sama seperti toko online lain nah ini buktinya previewnya ini bisa hampir sama dengan toko-toko online atau toko-toko e-commerce yang lainnya produk-produknya juga bisa disisipkan disematkan di website kita sesuai dengan kebutuhan dari produk toko kita kemudian bisa juga kita tambahkan langsung ke keranjang untuk memulai bagaimana proses pembelian di website kita website toko online kita setelah kita memasukkan ke keranjang nanti ada notif untuk masuk ke arah keranjang untuk check out tapi sebelum check out ada data yang harus diverifikasi dulu apakah benar alamatnya kemudian barang yang dibeli yang dipesan kemudian nomor telepon dan lain-lain yang kita menyangkut tentang data si pembeli di website kita kemudian setelah betul ala apa barang yang kita pesan baru kita bisa memasukkan biodata-biodata seperti nama nama lengkap nama depan nama belakang kemudian alamatnya dimana apakah alamatnya sesuai atau tidak itu nanti bisa diisi di kolom isi biodata kemudian setelah diisi biodata nanti ada fitur lain yang memungkinkan apakah pengirimannya dikirim ke alamat yang berbeda atau enggak itu juga telah kita sediakan apakah mau seperti itu atau mau bagaimana itu nanti kebutuhannya juga bisa disesuaikan website ini terbilang cukup murah kemudian mudah user UIUX nya juga bisa di kita apa maintenance secara baik pula kemudian untuk masalah harga itu bisa kita sesuaikan dengan budget yang ada di customer misalkan gan ini budgetnya ada cuma tiga juta atau ada dua juta atau ada berapa kita bisa sesuaikan dengan budget yang rekan-rekan atau agan-agan punya jadi saya bisa membuatkan website dengan basis atau sesuai dengan budget yang ada di kantong kalian dan mungkin rata-rata eh sekitar di angka berapa yaitu matasrah eh klien tapi rata-rata eh apa murah di kantong lah murah di kantong kemudian setelah itu beres eh kita masuk ke kolom terakhir untuk bagaimana proses kita pembayarannya apakah secara transfer antar bank bagaimana pengirimannya lewat PH ketiga kah eh atau mau tanpa pengiriman langsung diambil itu juga bisa diatur mau bagaimana mau seperti berarti apa atau ke online kita kemudian setelah itu kita juga bisa masuk ke akun masing-masing artinya kita sebelum membuka web ini kita juga diperkenankan untuk login dulu atau registrasi dahulu agar data-data kita yang ada di customer kita itu bisa langsung kita save kita terima kemudian kita gunakan untuk feedback nanti kedepannya jadi tidak usah ragu keamanannya juga itu kita akan janji kemudian bisa juga disisipkan dari halaman kontak nomor telepon alamat gedung kemudian alamat email dan lain-lain juga termasuk peta lokasi dari eh apa toko online kita selain itu kita juga bisa menyisipkan juga tentang apa frequently asking question atau pertanyaan yang sering muncul apakah ala belanja di toko ini aman misalkan atau apakah di toko ini bagaimana cara ordernya cara pembeliannya dan lain-lain itu disesuaikan ini saya buat hanya dua saja sebagai contoh sebagai sampel nah mungkin itu yang bisa saya paparkan sedikit jika ada yang berpenasaran silahkan DM saja atau hubungi saja di email eh mau bikin website seperti apa budgetnya berapa konsepnya seperti apa nanti kita bisa bicarakan sambil koper garat sambil ngopi hehehe demikian ini bisa saya sampaikan untuk informasi saat ini eh besar harapan semoga kita bisa bekerjasama Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati